Halo Mosko, selamat datang di channel Aromobile Jadi disini kita bakal meng-compare 2 produk di depan kita ini Untuk di sebelah kanan ini ada Relimix 10 Pro 5G Dan untuk sebelah kiri ini ada OPPO Reno8 4G Jadi ini sudah 5G dan ini masih 4G Dan disini kita bakal meng-compare 2 produk ini Yang bakal meliputi 5 pembahasan Yang pertama dari segi harga, design, layar, kamera, sama performance daya tahan Oke Mosko, mungkin gak usah tunggu lama lagi langsung masuk ke pembahasannya Yang pertama itu dari segi harga Kalau dari segi harga ini, kalau untuk di OPPO Reno8 4G ini Dia cuma memiliki 1 varian di RAM 8x256 Dan dia memiliki harga 4x9 atau 5 juta Sedangkan kalau untuk di Relimix 10 Pro 5G ini Dia memiliki 2 varian Ada untuk di 128GB itu dengan harga 4599 atau 4,6 juta Kalau untuk di 256GB itu dengan harga 4x9 atau 5 juta Nah kalau dari segi harga, untuk antara 2 handphone ini Mungkin sangat sama-sama banget Karena di harga 5 juta, dia memiliki ROM di 256GB Jadi mungkin kalau dari segi harga, mungkin cukup imbang antara 2 handphone ini Antara Realme 10 Pro 5G dan Reno8 4G Nah selanjutnya kita bakal membahas dari segi design Nah kalau dari segi design, mungkin disini kurang lebih hampir sama untuk diletak kameranya Cuman disini ada space camera, ada beberapa yang cukup beda juga Kita mulai dari Realme 10 Pro 5G Kalau untuk di Realme ini, dia memiliki design yang dengan finishing warna yang lebih matte Dan cuma ada reflektif warna doang Dan kalau untuk di space camera, dia cuma ada hall kameranya doang Dan ada single flashnya Dia memiliki design yang nge-flat juga, nge-shape juga Jadi nggak ada curve-nya gitu Dan kalau di bezel-nya sama juga Dia nge-shape juga dengan perbedaan tone warnanya doang Dan disini pun kalau untuk di Realme 10 Pro 5G ini Dia memiliki 3 macam warna Ada warna dark matter, ada warna hyperspace, ada warna nebula blue Dan kebetulan yang kita pegang ini warna nebula bluenya Dan kalau dari segi design layar pun disini dia memiliki design layar Punch hole doang, ada punch hole yang terletak di tengah juga Bukan di sudut, dia ada di tengah Dan disini pun dia ada sebelah kanan ini ada side fingerprint Sekalian tombol on off, ada tombol volume Ada sim tray, dan di bawah ini ada lubang jack 35mm Ada USB type C sama speaker Dan kalau dari segi ketebalan disini dia memiliki ketebalan 8,1mm Dengan berat 190 gram Jadi cukup standar kalau dari segi bobot dan ketebalannya Sedangkan kalau untuk di Reno 8 4G ini Dia memiliki design dan finishing warna yang cukup matte Tidak ada reflektif warna Dan ada 3 lensa sebelah sini Dengan kamera yang spacenya agak menonjol Dan ada single flash juga sebelah sini Dan disini pun dia memiliki design yang nge-shape juga Dan nge-flat juga untuk di backdoor belakangnya Dan memiliki design bezel yang nge-flat juga Yang nge-shape juga Jadi tidak ada curve-curvenya gitu Di sebelah kanan ini ada tombol on off Di sebelah kiri ada tombol volume Ada sim tray Dan di bawah ini ada lubang jack 35mm Ada USB type C Ada speaker Kalau desain layarnya disini dia menggunakan punch hole yang ada di sudut layar Jadi tidak menganggu untuk di layar yang letaknya di tengah Dan kalau dari segi warna Kalau untuk Reno 8 4G ini Dia memiliki 2 macam warna Ada warna dual light gold Dan ada warna starlight black Dan kebetulan kita pegang ini warna starlight blacknya Dan kalau dari segi bobot dan ketebalan Disini dia memiliki ketebalan 7,7mm Dengan berat 179 gram Jadi handphone ini cukup ringan Dan cukup tipis Kalau dibandingkan realme 10 pro 5G Karena disini dia memiliki bobot 160 Kalau disini 177 Dan kalau disini ketebalan 8,1 Kalau disini 7,7mm Ini 179mm Tadi bukan 179mm Dan 7,7mm Disini 8,1mm Dan 190mm Jadi disini OPPO Reno 8 4G lebih tipis Dan lebih ringan Dibandingkan realme 10 pro 5G Nah selanjutnya kita bakal membahas di layar Kalau untuk di layar ini Di OPPO Reno 8 4G ini Dia memiliki ukuran layarnya itu 6,43 inch Dengan AMOLED screen Dan dia memiliki resolusi Full HD Plus Dan memiliki refresh rate nya 90Hz Dan dia memiliki proteksi layar Itu ada di Corning Gorilla Glass 5 Dan untuk di resolusinya tadi Ada di 1080 x 2400 pixel Jadi disini cukup aman Untuk penggunaan layarnya Karena sudah ada Corning Gorilla Glass 5 Jadi cukup aman banget Dan kalau untuk di realme 10 pro 5G ini Dia memiliki ukuran layarnya itu 6,72 inch Dengan IPS OCD Dengan refresh rate 120Hz Dan dia memiliki keterangan 680 nits Dan memiliki resolusi 1080 x 2400 pixel Oke dari 2 handphone ini Ada kayak Keunggulannya masing-masing Kalau disini dia memiliki Desain layar yang cukup keren Dan immersive layarnya yang cukup Besar banget Yaitu ada di 6,72 Layarnya cukup gede Dan refresh rate nya Cukup gede juga Ada di 120Hz Dari segi fiturnya Cuman disini OPPO Reno 8 4G ini Dia memiliki Ukuran layar sedikit lebih kecil Cuman disini dia Penggunaan screen nya Sudah menggunakan AMOLED screen Dan memiliki Corning Gorilla Glass 5 nya juga Untuk diproteksi layarnya Dan Dia sudah Full HD Plus Juga tentunya Dan resolusi nya pun Kurang lebih Hampir sama Si ada 1080 x 2400 pixel Karena disini dia Masih menggunakan IPS LCD Jadi disini Memiliki Screen yang Gak sekuat Di Reno 8 4G Untuk di Kecerahan layarnya Dan bahkan Dari kontras layarnya Nah selanjutnya Kita bakal Membahas dari segi kamera Kalau untuk di kamera ini Kalau di Realme 10 Pro 5G ini Dia memiliki Dua lensa untuk kamera belakang Yaitu Untuk kamera utamanya Ada di 108MP wide Dan di bawah sini Ada 2MP depth Atau bokeh Dan untuk kamera depannya Itu ada di 16MP wide selfie camera Dan sedangkan Kalau untuk di OPPO Reno 8 4G ini Dia memiliki Tiga lensa ya Jadi untuk kamera utamanya Itu ada di 64MP wide Ada 2MP Depth Sebelah sini Dan disini Ada mikroskop 2MP Dan tentunya Kalau untuk kamera depannya Itu ada di Resolusi 32MP Jadi cukup gede juga Dengan wide lens Juga ya Nah kesimpulannya Kalau dari segi kamera Mungkin disini Dari resolusi main kameranya Di Realme 10 Pro 5G ini Dia lebih unggul Karena dia memiliki Resolusi 108MP Disini masih Menggunakan 64MP Dan Dari segi lensa Depthnya kurang lebih Hampir sama Ada di 2MP Cuman kalau untuk Di Realme ini Tidak memiliki Lensa mikroskop Yang ada di OPPO Reno 8 4G Disini dia memiliki Lensa mikroskop Jadi pengambilan Yang bener-bener Kecil sekalipun Itu bakal Keambil banget Contohnya Bakal kita tempelin Ke kamera apa gimana Itu bakal keliatan Banget Plak-plaknya Dan Detailnya bakal Dapet banget Untuk di lensa mikroskop Untuk kali ini Dan untuk di kamera Depannya itu Lebih telak menang Di OPPO Reno 8 4G Karena mengapa Disini dia memiliki Resolusi 2x lipat Lebih besar Dibandingkan Realme 10 Pro 5G Yang mana disini pun Dia memiliki Resolusi 32MP Wide selfie camera Disini dia memiliki Resolusi 16MP Wide selfie camera Nah selanjutnya Kita bakal Membahas di Performance dan Netahan Kalau untuk di Performance dan Netahan Kalau untuk di OPPO Reno 8 4G ini Dia memiliki Kapasitas baterainya itu Di 4500 mAh Dan memiliki Pengecasan Super Vox Fast Charging Dengan 33W Dan sudah menggunakan USB Type-C Dan kalau dari segi Prosesornya disini Dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 680 4G Dengan Android 11 Dengan Chloro S12 Sedangkan Kalau disini Dia memiliki Kapasitas baterainya itu Di Realme ini Ada di 5000 mAh Dengan pengecasan 33W Fast Charging Super Vox Dan menggunakan USB Type-C Dan disini pun Dia berani mengklaim Kalau untuk di 50% Selama 29 menit Jadi untuk Di fullnya itu Mungkin kurang lebih Ada di 1 jam Dan kalau dari segi Prosesornya disini Dia menggunakan Snapdragon 695 5G Dengan fabrikasi 6nm Dengan Android 13 Dengan Realme UI 4.0 Nah kalau dari segi Performa dan jatahan ini Mungkin Lebih diungguli Di Realme ya Karena Realme ini Memiliki kapasitas Baterainya yang lebih gede juga Walaupun Pengecasannya yang sama Antara 2 handphone ini Disini 5000 Disini 4500 mAh Dan kalau dari segi Prosesornya Lebih jauh Unggulan Realme Karena Realme sudah 5G juga Ini masih 4G Dan dia memiliki Snapdragon yang lebih gede Ada di Snapdragon 695 5G Dengan fabrikasi 6nm Dan disini Masih menggunakan Snapdragon 680 4G Dan versi Androidnya Lagi-lagi Beda juga Karena disini Di Realme ini Dia memiliki sistem Versi Android Ada di Android 13 Jadi cukup menguntungkan Jadi cukup menguntungkan banget Untuk mendapatkan fitur-fitur terbaru Di handphone-handphone kali ini Nah bisa kita cek Tentang perangkat juga Sama halnya disini Nah tentang perangkat Nah ada di Ini Android 12 Kalau ini Android 13 Jadi lebih Lebih futuristik lah Kalau untuk di Realme 10 Pro 5G Ini Disini penggunaan Snapdragon-nya juga Ada di ROM-nya juga Seperti itu Oke Mosko Mungkin sekian Untuk pembahasan compare kali ini Antara Realme 10 Pro 5G Dan Reno 8 4G Mungkin apabila ada kekurangan Mungkin bisa tambahkan Di kolom komentar Stay terus di channel Ada Mobile Sekian Terima kasih